Intro Aparat gabungan dari Kepolisian, TNI Satpol PP dan Dinas Perhubungan bersama Satuan Tugas Percepatan Penahanan COVID-19 PMK Klaten malam ini menggelar operasi justisi di sejumlah tempat. Tidak tanggung-tanggung, jika ada kerumunan, maka tim kesehatan langsung melakukan tes usap antigen di tempat. Rombongan operasi justisi dipimpin Wakil Bupati Klaten Yoga Hardaya bersama Kapolres AKBP Edi Suranda Sitepu berangkat dari alun-alun kota Klaten menyusuri Jalan Pemuda, Jalan Dr. Suraji Tirton Goro hingga di Pasar Wadi. Setiap ada tempat usaha yang masih buka, petugas langsung mendatangi secara persuasif meminta untuk segera ditutup. Di sebuah warung makan yang berada di wilayah Desa Danguran, Kecamatan Klaten Selatan, petugas mendatangi warung makan yang masih nekat buka dan tiga karyawan dilakukan tes usap di tempat. Kapolres Selatan AKBP Edi Suranda Sitepu mengatakan, Operasi justisi ini dilaksanakan mengingat penambahan kasus COVID-19 yang makin melonjak, hingga status zona merah. Meski menyampaikan imbuan secara humanis kepada masyarakat, namun tetap tegas. Pihaknya juga melakukan tes swab antigen di tempat, jika hasilnya positif langsung dibawa ke tempat isolasi terpusat yang sudah disiapkan oleh Pemkap Klaten. Terserahnya malam ini kita ada, untuk kita yang dari Pemda, Polres Selatan Kodim, kita melaksanakannya di daerah UDI, tetapi ini dilaksanakan di 26 kecamatan secara serentak. Ini sudah berjalan beberapa hari dan kita laksanakan secara turun. Langsung kita tutup, kita tutup dan kita laksanakan chef antigen di tempat. Kalau seandainya nanti ditemukan yang reaktif, kita, Pak Wakil Bupati, sudah ada tempat isolasi terpusat, akan kita tempatkan di isolasi terpusat. Langsung di bawah ya? Langsung kita bawa. Oke, siap. Wakil Bupati Klaten Yoga Hardaya mengatakan, jika perkembangan COVID-19 di Klaten saat ini sedang tidak baik. Untuk itu, gugus tugas, gencar melakukan operasi seperti ini dalam rangka menyelamatkan warga Klaten. Ini jenanya juga merah dan tanggal 3 akan diperlakukan PPKM darurat. PPKM darurat ini Klaten masih di level 4. Level 4 ini cukup tinggi, dikatakan kematiannya. Untuk itu, kita minta kesadaran semua masyarakat, kita setiap malam melakukan operasi demisi dalam rangka penegakan juratindaraan Bupati, menindakan juratindaraan instruksi Gubernur, maupun Menteri. Takut nggak tadi di swipe? Nggak. Nggak, ya? Hasilnya apa? Udah ada hasilnya belum? Udah. Apa, negatif? Negatif, ya? Terima kasih telah menonton!